Pondok Duru Mengcari Mbah Alawi ini Suatu pondok yang memang Syedir Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh yang kasih nama Ini tempat yang biasa majlis ahad pagi ya? Oh iya Ini majlis ahad pagi yang biasa diliput sama Nambah Ujian Dan memang itu majlis sudah berjalan hampir 20 tahun sebetulnya Pantusan agak familiar Sama tempatnya Nah ini biasanya sejang pendidikannya berapa tahun Habib di sini? Di sini 6 tahun Itu pendidikan yang kita berikan ke mereka Dengan basis manhaj salaf ya Ini salah satu kamar santri Jadi setiap santri dapat kasur ya? Dapat kasur Dapat lemari juga Dapat lemari juga dan setiap kamar kita pasang AC Yaman Habib Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk kita masuk ke dalam Cari tahu tentang pondok pesantren Nurul Muhtadid Baalawi Eh sebentar sebentar Jangan lupa subscribe ya Yuk Nah kita langsung aja masuk ke dalam Buat mencari tahu tentang pondok pesantren Nurul Muhtadid Baalawi Yuk Bismillah Bismillah Assalamualaikum Assalamualaikum Sebelumnya mau ucapin terima kasih banyak Habib udah mengizinkan kami untuk main ke Pondok Kota Jakarta ini Habib ya Masya Allah Subhanallah boleh silahkan cekan dulu Habib gimana kabarnya Alhamdulillah sehat ini bisa main kesini luar biasa Alhamdulillah dari Nabawi ya Nabawi TV Alhamdulillah Habib ini Pondok pesantren Nurul Muhtadin Ba'lawi itu gimana ceritanya bisa ada disini dan ada nama Pondok pesantren Nurul Muhtadin Ba'lawi iya Pondok Nurul Muhtadin Ba'lawi ini satu Pondok yang memang seder Habib Umar bin Muhammad bin Hafid yang kasih nama jadi histori namanya apa histori Pondoknya nih histori Pondok dan nama nah histori nama itu Habib Umar kasih setelahnya pulang kembali dari Manukwari Papua jadi setelahnya pulang pas Habib datang Habib denger seneng terus aneh minta nama buat Pondok Habib Umar kasih nama Nurul Muhtadin Ba'lawi lalu aneh minta kesempatan Habib untuk peletakan batu akhirnya Habib Umar datang peletakan batu Pondok ini dengan nama Nurul Muhtadin Ba'lawi kalau nggak salah itu 2015 ya oh 2015 nah setelah itu kita tunggu izin bangun Pondok IMB mulai bangun itu kurang lebih satu tahun pada tanggal 15 Juli 2018 kita buka Pondok ini 15 Juli 2018 nah saat itu memang kita rekrut santri itu anak ada 40 anak 40 anak dari Jabodetabek ini terus Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera terus Sulawesi ada terus Indonesia Timur seperti Ternate, Palu, Manado, Papua ada ada dari New Zealand juga jadi dari 2018 sampai sekarang ini total santri berapa? total santri sekarang mendekati 150 150 karena kita nggak bisa terima banyak karena kapasitas kapasitas tempat kita terbatas udah gitu kan kita juga sortir juga jadi ada yang kita terima ada yang nggak seperti itu nah kalau di jam sekarang santri kegiatannya apa? santri saat ini masih belajar wah, bagi belajar? iya, sebentar lagi istirahat oh, belajar habis itu istirahat? istirahat, terus belajar lagi terus belajar lagi boleh nggak kita lihat santri belajarnya di mana? ah, boleh boleh, ayo Bip, untuk pertama-tama ada di Jakarta Barat itu sekitarnya bagaimana Bip? di Serengseng? di Serengseng karena memang rumah rumah kita di sini rumah kita tadi agak di dalam terus kita pindah di sini makanya kita bangun di sini oh, jadi asli sini ya Bip? asli rumah di Iyo kebayaran lama kebayaran lama kebayaran lama ya? ini santri kan kebagi ke beberapa kelompoknya ini sebenarnya jadi jenjang apa Bip? ini jenjangnya masing-masing dari mulai dasar terus di tengah sampai yang tertinggi cuma yang tertinggi kita taruh di ruang lain kalau kita satuin semua mungkin agak bising suaranya jadi lebih nyaman kayak gini? iya, lebih nyaman kita pakai beberapa titik ada tiga titik lagi di luar ini kan jam 10 masih kegiatan santimnya belajar iya penasaran Habib kalau dari awal bangun itu jam berapa Bip? sampai aktivitas tidur lagi? iya, mereka ini mulai aktivitasnya itu setengah jam sebelum subuh setengah jam sebelum subuh sudah wajib bangun semua mereka turun ke aula ini mulai baca zikir, sholat, tahajud sampai azan subuh setengah subuh mereka baca wirid lagi biasa tia asin wiridu latif wiridu nawawi baru setelah itu mereka kembali ke posisi seperti ini mereka mulai setoran hafalan Qur'an hafalan surat-surat yang memang diperlukan sama setor apa namanya mukrodat bahasa Arab sampai isyrok sampai isyrok setelah isyrok mereka sholat setelah itu mereka sarapan sarapan bagaimana? sarapan setelah sarapan kira-kira jam setengah lapan mereka udah mandi semua selanjut belajar mulai jam lapan oke jam lapan sampai jam sembilan setelah itu ganti kitab lagi sampai jam sepuluh istirahat satu jam mulai lagi jam sebelas sampai dohor jadi dari abis subuh itu ada empat pelajaran iya ada empat pelajaran zohor sholat abis itu mereka baca satu jus Qur'an makan siang setelah itu mereka tidur istirahat itu istirahat siangnya nah kalau gak tidur bisa sakit soalnya mereka bangun dari subuh kan asar mereka sholat setelah asar baca wirid biasa terus senen selasa rebuk kamis itu kita ada pelajaran umum oh pelajaran umum pelajaran umum pelajaran umum untuk bekal mereka mengerti pengetahuan umumnya untuk bisa ikut ujian kestaraan mereka akan paket 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 b paket c ya supaya nanti setelah mereka lulus mereka bisa melanjutkan ke S1 bagi yang menginginkan gitu ya di luar ya nah itu setelah maghrib baca wirid lagi kumpul lagi tidur latih maghrib setelah sholat berjamaah mereka duduk seperti yang lagi halako lagi yang kelas tinggi biasanya melanjutkan nahunya fikinya yang dibawah itu stor hafalan quran stor hafalan quran sampai setengah lapan jadi azan isya kita masih lanjut sedikit lagi setelah sholat isya mereka makan mereka kembali lagi merojaan merojaan ngulang-ulangnya pelajarannya sampai dua jam nanti kira-kira jam setengah sebelas udah mereka istirahat nah ini biasanya sejang pendidikannya ya berapa tahun habis disini? disini 6 tahun itu pendidikan yang kita berikan ke mereka selama 6 tahun itu dengan basis manhad salaf ya berbasis kitab kuning dari mulai pelajaran mendasar dari bahasa Arab akhlak tauhid fiki usul fiki hadis dan seterusnya selama 6 tahun 6 tahun gitu dari 0 kita usahakan sampai mereka jadi jadi khotib jadi biasanya kita di kelas 6 itu karena mereka dari kelas 1 kita kasih metode tamrin hitobah belajar ceramah tiap minggu tiap malam minggu mereka ceramah dari kelas 1 jadi nanti setelah kelas masuk kelas 6 karena kita soal Jumat disini itu yang kelas 6 mereka sudah hut 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 supaya nanti kalau mereka keluar mereka bisa langsung berlauah gitu setelah mereka 6 tahun lulus itu biasanya ada 6 bulan waktu kita kasih kesempatan mereka untuk coba mengajar seperti kayak gini kan lulusan-lulusan sebagian 6 bulan itu biasanya ada yang melanjutkan ke mana ke timur tengah ada yang ke lepas jadi 6 tahun lulus bisa melanjutkan ke jendang berikutnya iya ataupun mau sekolah umum formal juga bisa ya karena ada ujian keseteran iya dan gak ada keterikatan lagi sama kita memang selama 6 tahun itu kita paksakan mereka itu setiap apa yang mereka pelajari agar mereka langsung praktekkan disini di amalin gitu nah itu awal masuknya umur berapa? lulus ibtidai ya lulus SD lulus SD nah habib boleh gak kita sambil muter-muter lagi? boleh nah habib ini tempat yang biasa majelis ahad pagi ya? oh iya ini majelis ahad pagi yang biasa diriput sama Nambawitv Nambawitv majelis biasa kita setiap hari ahad dikumpul disini dan memang itu majelis udah berjalan hampir 20 tahun sebetulnya sepantusan agak familiar sama tempat iya sama tempatnya ya iya dan itu kesempatan juga untuk wali santri mereka juga nimba ilmu disini oh itu umum bisa datang? umum umum jadi wali santri yang wilayah Jabodetabek biasanya kalau hari ahad itu mereka hadir sekaligus tengok anaknya juga disini memang kita kasih waktu aja jadi yang mau nonton bisa di hari ahad pagi ahad pagi setiap jam 6 jam 6 sampai jam sampai jam sampai jam setengah 8 sampai jam setengah 8 diliput sama Nambawitv insya Allah udah berapa tahun jam Nambawitv anjang lama juga kan? alhamdulillah alhamdulillah kita ke atas ayo ke atas ini lantai 1 isinya ada kurang lebih 4 kantor eh 4 kamar 4 kamar ini salah satu kamarnya? iya maksudnya gak apa-apa ini salah satu kamar santri isinya 1,2,3,4,5,10 iya jadi setiap santri dapet ini habib ya dapet kasur ya dapet kasur dapet lemari juga dapet lemari juga dan setiap kamar kita pasang AC nyaman habib ya alhamdulillah kalau santri sih ya alhamdulillah sih nyaman kalau ruangan bawah tadi kalau udah waktu sholat kita pasang AC semua pergi atas malam AC semua dibawah gitu pun tidur insya Allah terus di ini ada fasilitas apa lagi abis? fasilitas toiletnya boleh lihat abis? apa? toiletnya boleh lihat oh toilet toilet boleh lihat ini kamarnya ini banyak seperti ini 1,2,3,4 ada 7 di setiap lantai ya abis? setiap lantai jadi buat orang tua santri yang ingin masukkan ke sini juga gak pusing abis karena kaputnya gantian atau kurangan jadi kalau lantai atas kalau mandinya lebih banyak ada 14 14 karena kamarnya lebih banyak juga kalau ini kan terpotong sama kantor mau kantor? boleh abis? ya jadi toilet disesuaikan sama jumlah kamar ya abis? ayo silahkan silahkan ini antum sehari-hari kantor di sini abis? iya di sini iya di sini cantor lebih banyak waktu karena kita mengurangi aktivitas di luar kalau dulu kan kita ceramah kemana-mana kalau sekarang kita udah gak ceramah artinya paling aktivitas yang inti seperti Majlis Rasulullah atau dewan gurunya abis? dewan guru Majlis Rasulullah udah berjalan berapa tahun ya? mungkin 6 atau 7 tahun ya kita dapat apa namanya amanat dari dari habis Umar gak tau belum ada pergantian juga nah paling kita ingin ngisi di sana sama aktivitas inti lainnya sih seperti witang untuk selebihnya kita banyak waktu di pondok jadi kantor ini terlebih khusus menurut urusan santri sama mantau mereka jadi kan di sini ada TV-TV ini kita pantau mereka itu ya hampir-hampir bisa dibilang 24 jam kalau kita apa namanya tidur itu ada dua santri kita mantau keamanan pasti terjaga gitu ya? iya karena kita semua pakai TV pakai TV kecuali kamar mandi aja tujuannya jadi gitu kita pantau khawatir mereka ada ribut perkelahian atau hal-hal yang gak diinginkan tapi memang alhamdulillah disini gak ada yang berantem perkelahi gak ada yang pertama memang guru-guru disini kita gak menerapkan untuk mengukur gak boleh yang kedua juga memang santri kalau ada perkelahian kita langsung keluarin oh gitu ya? jadi santri tau kalau berkelahi dikeluarin gak bisa masuk lagi? gak bisa bicara tadi amanat dari Habib Umar Habib boleh gak Habib cerita sedikit tentang jenjang pendidikan yang antum-tum kalau gak salah itu pernah di Darunasi ya Habib ya? iya jadi Alfa Agir ini dari usia 10 tahun udah masuk pondok santra betul Habib 10 tahun itu saya masuk pondok Darunasi Lawang Darunasi Lawang setelah itu setahun lagi kita berguru ke guru-guru yang ada di Jakarta Habib Abdullah Syami Al-Abbos Habib Jindan setelah itu tahun 1999 kalau gak salah ya itu berangkat kita dapat kesempatan masuk Darunusofa di Habib Umar ya selama 3 tahun setelah 3 tahun kira-kira tahun 2003 itu kita kembali ke Jakarta udah itu mulai merintis majlis yang biasa diliput dari awal majlis Zawetur Rasul enggak awalnya bukan Zawetur Rasul namanya awalnya itu Burdadur Mustafa setelah kita tinggal di arah sini mulai itu kita rintis majlis Zawetur Rasul gak salah dari 2000 berapa ya 2007 gak salah seperti itu sampai saat ini itu majlis berjalan kebetulan tahun 2015 itu ada lahan tempat yang sekarang pondok ini kita berada ini lahan itu kosong dijual kita beli Alhamdulillah jadilah pesantren pesantren Nurul Muhtadin Baalawi Baalawi tadi bicara soal guru jadi ketika kita kesempatan dapat kesempatan untuk belajar di dalam Mustafa itu Habib Umar dengan bijaknya itu memberikan kesempatan sama kita dalam satu minggu satu kali belajar ke Habib Hasan Syatiri Habib Salim Syatiri Abdullah bin Syahar jadi kita banyak mendapatkan sanat ilmu dan guru itu melalui wasilah Habib Umar ketika dihadramut jadi kita bisa ngaji sama Habib Sa'at Habib Mastur Idru yang sekarang sudah gak ada semua Alhamdulillah Nah itu dia pentingnya sanat ilmu di pondok pesantren karena banyak pondok-pondok yang sanat ilmu ini juga belum jelas Masya Allah Sekarang ini udah udah paham nih buat pemirsa juga yang pengen anaknya masuk pondok sini juga udah tahu gitu Insya Allah Insya Allah kebetulan juga kita lagi di kantor kantor pondok pesantren Nurul Muhtadin Balawi iya Cara masuknya gimana cara daftar untuk santri baru ya kita ada admin disini yang urus masalah pendaftar terus testnya ada biasanya di website Nurul Muhtadin tuh udah disiapin disitu nomor telepon person kontaknya bagi yang menginginkan cuman tadi biasanya kalau kita disini kita gak terima pindahan oh ya hampir selalu kita existu istiqomah gak terima pindahan jadi kita lebih dominan menerima santri yang dari nol dari lulus istidak iya 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 atau lulus sanawiyah cuman memang biang pramondok kalau pindahan itu khawatir aja kita masih ada masalah sama pondok yang lama atau hal-hal lain lah jadi kita lebih baik dan ada rasa kepuasan kita mendidik santri itu dari nol sampai dia menjadi da'i gitu itu ada rasa kepuasan tersendiri dan kita Alhamdulillah sudah dua kali angkatan oh udah berangkatan lulus iya lulus dua kali ada yang udah berangkat ke Hagelmot ada yang udah jadi da'i di kampungnya masing-masing ada juga yang kita rekrut ada juga yang mengambil kendirnya untuk hikmah disini ya alhamdulillah habib untuk pendaftaran itu biasanya bulan apa biasanya bulan januari oh januari januari nanti penerimaan itu bulan juni juni atau juli ya seperti itu jadi januari pendaftarannya nanti ditest sampai ke juni-juli iya betul ini bisa lihat di website iya habib tadi kan kita juga udah tau nih habib di jam-jam segini aktif santri apa nih di luar itu ada aktivitas lain atau ekstra kulikuler wajib atau nggak wajib iya ada ada kegiatan eskulnya itu biasanya kalau malam jumat itu maulid maulid biasa kalau santri juga libur kalau malam sabtu ada burdah terus kegiatan ada seperti ziarah sanawiyah ziarah tahunan ya itu biasa kita ajak anak-anak santri kita itu ziarah kemakom-makom awiyah yang ada di Jakarta Jabodetabek deh kita bawa mereka kegiatan sanawiyah namanya ada juga rehlah sanawiyah jadi keluar dari pondok untuk jalan-jalan itu setahun dua kali setahun dua kali ya itu kita bawa mereka semua untuk nginep kira-kira berapa lima hari itu di satu tempat khusus yang disitu ada kolom elang bola ada basket mancing itu kita kasih seperti itu juga lalu kegiatan eskul lainnya seperti tekundu terus putsa setiap dua minggu namanya anak-anak kan iya jadi setelah mujahad dan tunnafes ada roh hatun nafes supaya gak tegang gitu ya supaya gak tegang jadi ada aktivitas seperti itu ada aktivitas bermain istirahat untuk mereka dan itu sangat mendukung jadi bisa kembali fokus kegiatan malam ahad atau malam sabb itu juga kadang kita setelkan untuk mereka film-film islami ada nonton bareng? nonton bareng termasuk nobar bola iya termasuk kalau ada bola mereka nonton termasuk kegiatan acara-acara nabawi yang sedang diriput kegiatan seperti majusatullah atau haul besar atau kegiatan pas hari umat datang yang left itu saatnya kita setel disini saatnya semua lihat jadi gak tegang-tegang banget sebenarnya di Pondok ya iya jadi sebetulnya sih kita kalau bicara waktu hanya itu saja tuh cuman memang kalau Pondok itu nilai plusnya anak-anak itu terkontrol sholatnya berjamaah mereka berkata kotor kita kasih sanksi sanksi disini istighfar baca istighfar bisa seribu kali cuman jadi daripada anak-anak ini di luar yang saat ini hanya sibuk main handphone jadi lebih baik mereka di Pondok ilmu ilmu akhiratnya pasti ilmu dunianya juga dapat dan yang paling utama keberkahan Pondok itu ada berkahnya ini cocok banget nasehat buat orang tua karena kadang orang tua itu kan berharap anaknya sukses cuman hanya menempatkan anaknya itu di ilmu pengetahuan dunia aja padahal keberkahan itu tidak hanya sampai situ ketika ingat punya ilmu ilmu agamanya kuat bekal untuk menjadi orang bertakwa itu anak sukses dengan sendirinya konvertasi riskinya lancar manfaat untuk orang banyak dan itu satu apa namanya harapan yang paling agung yang mestinya ada di setiap orang tua makanya kita bangun tempat ini di Jakarta ya karena Jakarta ini kan kiblat percontohan untuk anak-anak di luar Jakarta dalam bersikap bertutur kata berakhlak jadi ketika anak Jakarta ini bisa tidak memiliki ketakwaan kesolehan ilmu yang mumpuni itu percontohan jadi itu salah satu ide antung bikini Jakarta iya betul habib penasaran juga habib ini kan ada di tengah tengah kota Jakarta pondok ini bangunnya ke atas nggak ada rencana ke samping iya kalau rencana ke samping itu memang ada banget cuman memang di sini kan Jakarta ini harga tanahnya luar biasa ini pondok kita yang 600 meter nggak ketampung santri walaupun empat lantai kita ada sewa tempat di depan asrama ada juga apa namanya orang-orang yang rumahnya memang berdampingan sama pondok mereka udah datang pengen jual ada yang 200 meter ada yang 600 meter ada lagi hampir 600 juga semua nempel sama kita ada cuman karena memang Jakarta jadi harganya itu sangat tinggi jadi rencananya kalau ke samping mau dibangun apa kita mau bangun pondok juga buat putra aja tuh ada rencana buat putra yang 600 di depan itu buat putri rencana seperti itu karena yang mau masukin anaknya putri ke sini banyak cuman kita belum ada pondok perempuan nggak ada kalau teman-teman pemirsa mau dukung boleh kan misalkan ada bantuan apa support Alhamdulillah Alhamdulillah ada yang mau beli tanah Alhamdulillah karena memang ya itu tadi kita independen berdiri sendiri kita juga nggak buka donasi cuman kalau ada pahlawar yang mau bantu untuk tanah untuk pembangunan itu terima kasih banyak kita jadi tempat untuk pondok putra perluasan pondok putra dan rencana putri ya iya memang lahannya itu nempel sama kita itu sebelah mana tadi sebelah apa namanya pondok sebelah kiri sebelah kiri abis belokan itu iya nempel sama dinding kita jadi waktu itu boleh ditampilin nomor rekening atau datang ke sini kira-kira dua-duanya boleh yaudah kalau mau dukung teman-teman bisa di sini ada nih nah habib terakhir habib ya ini buat pemirsa yang orang tuanya lagi nonton yang masih lagi biasanya ini tontonan untuk orang tua yang bingung anaknya pondok pesantren mana gitu nah sekaligus kami minta pesan-pesan atau nasihat juga buat orang tua yang pengen masukin pondok anak pesantren iya iya pesan saya pondok itu rumah rumah yang satu wadah tempat yang memudahkan untuk orang tua menitipkan anaknya supaya anak itu menjadi anak yang bermanfaat untuk dirinya manfaat bagi musa bangsa agama dan negaranya jadi sudut pandang kita ke dunia pondok itu harus lebih jauh daripada sudut pandang kita ke ilmu pengetahuan umum tanpa mengesampingkan pelajaran umum terkadang harapan orang tua itu berharap anaknya itu ketika dia mendapatkan titel berarti anaknya sukses padahal belum tentu anak itu mendapatkan kesuksesan dunia akhirat jadi ketika anak ini memiliki pengetahuan agama yang cukup lalu setelah itu dia misal tidak melanjutkan pondok dia punya bekal untuk dirinya untuk keluarganya namanya manusia pasti bakal berumah tangga sisi lain Allah subhanahu ta'ala itu memilih hamba-hambanya yang menuntut ilmu agama itu itu adalah anak-anak atau orang-orang yang dicinta sama Allah sehingga di hari kemudian 70% biasanya orang-orang sukses itu dunia akhirat ya biasanya anak-anak yang lulusan pondok oleh karena itu harus dihilangkan dari hati orang tua itu rasa khawatir bila ingin menitipkan anaknya ke pondok-pondok dan memang pondok banyak ya cuman alangkah baiknya terlebih dahulu kita pelajari pondok mana yang harus kita titipkan anak kita jangan sampai anak kita ini mendapatkan satu ilmu yang pada akhirnya berlawanan dengan akidah yang benar dengan akidah yang diinginkan oleh orang tua oleh masyarakat akidah yang mudah menyalahkan orang kita jadi itu salah satu poin yang penting ketika orang tua harus menitipkan anaknya ke pondok kalau kita disini dan beberapa pondok juga lainnya mungkin pondok-pondok dan beberapa bagian memang kita mana kita itu gak keluar dari ilmu amal rasa waro ikhlas jadi memperdalam ilmu agama lalu memaksakan diri semaksimal mungkin mengamalkannya yang disertakan rasa takut rasa apa namanya waro dan keikhlasan semata-mata karena Allah karena biasanya kita kalau taatirkan selalu niat itu agar kita menutup ilmu ikhlas semoga jadi manfaat ya seperti itu tapi ini Anda juga berterima kasih banget untuk mengulangkan waktu bisa main pondok dan dijelasin semua tentang pondok ini dan juga ada kesan-pesan buat orang tua menitipkan anak Alhamdulillah izinkah Amit semoga bisa main lagi kesini Insyaallah 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 biasa kalau hari Ahad diliput ya setiap Ahad pagi iya tapi dia belum mulai belum sebentar lagi biasanya kita selalu mengulangi itu setelah hall guru kita Usul Muhammad Ba'but oh nah hall Usul Muhammad itu berbarangnya beda satu hari sama harga ubah kerja sih hmm tengah 21 Juni mungkin ya oh gak salah ya jadi setelah itu hall baru kita buka biasa buka paling akhir tutup paling awal jadi buat pemirsa yang mau nonton sabar dulu iya bisa nonton-nonton acara sebelumnya iya iya seperti itu ada di Naboy TV iya sekali lagi terima kasih iya iya alhamdulillah ya selesai sudah vlog kita kali ini ke Pondok Pesantren Nur Muhtadin Ba'alawi Majlis Lawi atur Rasul SAW yang ada di Serengseng Jakarta Barat nah kemana lagi kita berikutnya saya juga belum tahu jadi pastikan kalian semua sudah subscribe dan follow sosial media Naboy TV sampai jumpa di vlog berikutnya selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax selamat menikmati